Dan alhamdulillah ini hari ini dapat penumpang baru datang lagi ya sobat ya Jadi untuk armada dari Liduayu semuanya full seat Padahal ini hari selesai ya lho, tapi alhamdulillah penuh Nah sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ketemu lagi di Youtube saya Aran Channel Dan kali ini masih biasa di tempat hunting favorit saya Yaitu di agen POC di Ratu Gajaya Mau lihat buat angkatan pagi ya Nur ya Nah, kenapa saya langsung datang ke sini lagi? Dikarenakan hari ini land perdana-nya dari STC Liduayu ya Yang habis direper di Meizam Malang ya Nah, hari ini land perdana Nah, saya tadi dikompil masih sama Mas Egi Terlaku sang drivernya Langsung buat ngelain Mas Oke, jadi saya langsung ke sini Langsung datang ke agen Tapi ini saya lihat Mas Edynya belum datang ini Soalnya kemarin habis pulang katanya di rumah Ini belum datang Nah, seperti apa nanti tampilan terbarunya dari Sudiratung Gajaya Liduayu Sang perintisnya dari Ngarang Gede Yuk, ikuti terus video saya Biar tahu untuk terupdate untuk di jalur Ngarang Gede Buat angkatan pagi maupun sore maupun malam ya Dan juga Sampai-sampai banyak-banyak Terima kasih buat teman-teman yang sudah masukkan Karena saya ingin bergembang saat ini Tetap disiaskan Nah, ini langsung rombongan tujuh orang Beliau nya malah konfirmasi Saman dan Heri Yang dari Jogja, Laten ya Pemesanan tiket Langsung ke agen Karang Gede Sampai-sampai Soalnya ini hari Selasa lor Wah, ini ternyata sudah datang ini Dari Iguazoo Hari ini mengisi Nah, ini satu unit armada Dari POC di Rodingga Jaya Dan hari ini mengisi Seri apa kembang? Seri gigi ya Eh Eh Ini Apa ini? Hahaha Perangkapi saya Perangkapi saya Ini sampai kembang Ini sampai Sampai rangenya Sampai rangenya Tapi hidrat Lagi hidrat Tetap semayat Ini baru satu unit armadanya ini garpada naik dulu ini langsung yang dari rombongan tadi langsung ternyata ikut Iguazu nanti kita tunggu untuk keberangkatannya dari Ngarang kita ya kita tunggu Mas Edi ya Mas Edi ini seperti ini baliknya ya ini masa gimana ini ya alhamdulillah walaupun di hari Selasa penumpangnya tetap ini mbak Endah laku agen dari ngarang gede ada yang mau naik mau masuk bagasi malahan karena ini satu rombongan tujuh orang tadi kita tunggu untuk berangkat bagi teman-teman yang mau reservasi tiket ini untuk nomornya dari agen ngarang gede ya ini penumpangnya adiknya tadi yang mau naik bagasi ada pakdar pakdar yanto ya mengisi seri R untuk tujuan kecilengsi ya ternyata mas judinya lagi istirahat aduh duh gak ketemu lagi sama baik sekali yang rekomendasi sama judi tapi malah istirahat pas istirahat yang kemarin bawa balis sekarang bawa ibu haju dan drivernya ada pakdar nanti kita tunggu untuk li tu hayu nya yang habis dari body repair meja malang gini sudah ngelain lagi kita tunggu aja seperti apa nanti sekarang untuk livery dan juga tampilan terbarunya dari li tu hayu ya sobatnya oke pakdar ini lampu langsung menuju ke silengsi semoga nanti nyusul masuk body repair ya pakdar nah ini dia tampilan terbaru waa ini dapet yang mening-mening ini nyusul ya ini ngarepennya apa lagi nah ini ya tampilan terbaru dari Sudiratenggajaya li tu hayu yang habis direper di meja malang oh ternyata ini direper bagian bawah ini sepiannya juga wah 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 ini sampai ini sempat disusul burung ini ini ya tampilan terbarunya dari iguazoo ini kemarin direper nih yang kemarin sini kan pecah ya lor ini sekarang sudah jadi dan ini bagian depan juga direper bagian atasnya full semua bagian samping juga bagian samping ini ini juga direper semua ini 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 juga direper wah ini bagian eksteriornya dari li tu hayu semuanya direper ini sobat luar biasa ini tampil elegan kembali kembali fresh kembali nah sobat ini jadi digantung ayam aduh ayo ini kan bagian sebelah kirinya ya mantal udah nganti sih keleten nanti belum sempat di fresh kek lor langsung buat jalan mas yopi dan mas edi untuk drivernya tuleng tuleng dan ini bagian sebelah kanannya pun juga direper ya sobat ini bagian kanannya ini juga jadi untuk eksteriornya dari li tu hayu semuanya ini dia tampilan terbarunya mes yang spesialis di Indonesia dan itu mas yopi dan juga mas edinya juga lagi disini ini mbak endah selaku agen dari orang kecil untuk pengacakan penumpang dulu ini 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 pengacakan penumpang dulu biar enggak salah tempat duduknya ini soalnya hari ini pun juga full ya walaupun di hari selasa ini luar biasa sudah selesai untuk pengapsanannya dan ini jam 9 aduh setengah 10 ya lor dirinya sudah datang sudah masuk soalnya di hari selasa ini biasanya agak sepi hari ini alhamdulillah terbukti sekali untuk penumpang-pemang setia dengan PO setengah yang luar biasa untuk antut jasnya full sheet 2 unit armadanya halo ini ada agen ya tanik ya ada agen oh iyalah wangnya gembler nah ini ya mas syofi oke siap ini masih kebaru naik ini tanik jadi belum pakai jenisnya oke hari ini mengisi seri biasa ya untuk rutenya itu jalur ke Cilengsi ya tempatannya dari POC di Rutingga Jaya larang gede oke luar biasa tampilan terbarunya dari Litu Hayu ini kembali fresh lagi kembali muda lagi mas syofi dan juga mas syeddy luar biasa oke masih oke mas syofi wah mas syofi juga ler ada terus ada Volvo masuk ganti volvo mas adi masuk ini luar biasa oke semoga selamat sampai tujuan dan nanti sore juga biasanya sore mengisi ada seri F untuk tujuan ke pasar kemis Tangerang dan juga seri B untuk tujuan ke Ciawimbo dan untuk seri I untuk jalur ke Merak sementara off ya begitu ya informasinya saya berikan buat teman-teman sebagai pacit hapus dan juga seputar informasi seputar bis juga khususnya di jalur Gemolong Raya tepatnya di jalur Karanggede yoi